Persebaya Surabaya Rabu sore kemarin kembali jalani latihan di Stadion Glora Delta Sidoarjo. Latihan ini diikuti seluruh pemain, mulai dari seluruh pemain asing hingga beberapa pemain muda. Hanya Denny Agus yang tidak terlihat dalam latihan kali ini. Usut punya usut, sempat main sudah tidak lagi perkuat Persebaya di putaran kedua musim ini. Melalui unggahan di akun media sosial resminya, Persebaya mengumumkan Denny Agus dipinjamkan ke Delta Sidoarjo hingga akhir musim ini. Sebelumnya, Persebaya juga telah meminjamkan penyerang veteran Ferdinand Sinaga ke Persiraja Banda Aceh. Dengan demikian, sudah dua pemain yang resmi dilepas oleh Persebaya jeleng putaran kedua. Sementara itu, dalam latihan Rabu kemarin, Shoya Mamoto kembali mengikuti latihan Persebaya secara penuh. Sebelumnya, gelandang asal Jepang ini hanya mengikuti latihan ringan pasca alami cedera engkel dalam pertandingan melawan Bali United. Kemungkinan besar, Shoya bisa kembali diturunkan Persebaya di pertandingan melawan Persi Kediri Jumat besok. Pelatih Persebaya, Joseph Gombau, mengakui tip besutannya masih melakukan beberapa kesalahan yang berimbas pada kekalahan seperti saat menghadapi Bali United. Dan menghindari kesalahan yang sama. Kita mencoba menghindari kesalahan kecil ini. Ini adalah objektif kita. Kita tidak memiliki kesalahan yang membuat tim oposisi memiliki kekalahan. Dalam pertandingan melawan Persi Kediri Jumat besok, skuad Bajul Ijo kemungkinan besar tidak akan diperkuat oleh Dusan Stefanovic yang terkena akumulasi kartu kuning. Serta back kanan Arief Catur yang masih harus menjalani sanksi hukuman kartu merah di pertandingan lawan Dewa United silam. Usro Indra, JTV